oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys untuk video kali ini ini bayu es lagi ada di tempat atau lahan buah naga bayu es yang masih muda masih umur 1 tahunan guys ya untuk video kali ini memang sekarang sudah awal musim guys sudah mulai bunga-bunga tanpa lampu sudah keluar jadi mulai awal musim jadi untuk teman-teman sedikit informasi bahwasannya sekarang memang sudah mulai awal musim tetapi dengan awal musim ini biasanya bunga-bunga buah naga banyak yang berguguran banyak yang tidak jadi karena memang masih awal biasanya yang tahap kedua ketiga itu yang jadi jadi salah satu contohnya seperti ini guys ini ada bunga ya ada bunga-bunga kecil bunga-bunga musim guys ya ini bunga-bunga kecil bunga-bunga musim ini juga mau keluar kecil-kecil ini juga sudah keluar ini juga sudah ada jadi untuk bunga-bunganya memang sudah banyak yang keluar ayo kita lihat bagaimana kondisi bunga-bunga yang lainnya guys ya seperti yang ada di video ini ini adalah bunga-bunga musim tanpa lampu sudah mulai keluar sudah mulai keluar biasanya biasanya banyak yang gugur guys banyak yang gugur atau banyak yang tidak jadi kalau di awal musim tetapi nanti tinggal lihat cuacanya bagaimana kalau cuacanya itu biasanya bersahabat maka bunga-bunganya bisa jadi guys ayo kita lihat jadi untuk teman-teman tak kasih kamera depan biar lebih jelas lebih paham dan lebih terlihat oke silahkan oke teman-teman ayo kita jalan kita lihat bagaimana kondisi tanaman buah naganya dan bunga-bunga yang sudah keluar guys ya jadi bunga-bunganya masih segini ini guys segini-gini ini dan juga sudah ada yang agak besar segini ini teman-teman bisa melihat jadi bunga di awal musim sudah mulai keluar biasanya ini nanti bertahap guys setelah ini bunga mekar akan keluar lagi biasanya seperti itu bunga-bunganya sudah mulai kelihatan guys ini bunga-bunganya sudah mulai kelihatan jadi mungkin teman-teman yang nanam buah naga sudah tahu tetapi juga untuk informasi bahwasannya bunga-bunganya sudah mulai keluar nah ini di umur satu tahun sudah ada bunga guys ya bunga-bunganya sudah keluar jadi kemarin memang di video sebelumnya jejak digitalnya juga ada tanaman bayu es masih dalam tahap pertumbuhan tidak tak kembang nih guys kembangnya ada tapi tidak tak keluarkan tidak tak jadikan tetapi untuk kali ini karena apa ya tunasnya sudah mulai banyak jadi dibiarkan saja biar jadi nah ini hampir merata ada guys untuk bunga-bunga musim nah ini ini bunga-bunganya kayak gini nih guys nah ini bunga-bunganya dan ini ada bunga yang sudah mekar guys ya kayaknya tidak jadi ini guys nah ini ini kayaknya bunganya kuning tidak apa-apa nah ini bunganya kuning tidak jadi jadi sudah banyak bunga-bunga yang sudah keluar ini bunga-bunganya nah ini ada bunga kuning guys bunga menguning nah ini nah ini masih sisa dua kondisi di lokasi di kebun buah naga yang ada di Banyuwangi Selatan seperti ini guys sudah musim cuma untuk kali ini di daerah saya air mulai sulit guys air mulai sulit hujan belum datang jadi nah ini guys ini bunga-bunganya jadi seperti ini nah ini bunga lagi kik kuning guys tidak jadi ini di botel lain tidak apa-apa guys karena memang masih muda ya masih muda wajar karena masih muda nah ini ini bunga-bunga semua bunga-bunganya guys ya nah kondisinya untuk tanaman buah naga yang masih muda nah ini kayaknya juga tidak jadi ini kuning ini guys ini bunganya kuning ini juga kuning juga ini bunga-bunga yang masih kecil guys ya masih kecil ini kondisi tanjuran ini guys tanamannya yang masih satu tahun ya setelah satu tahunan nanti setelah musim ini mau tak lampu guys mau tak kasih lampu sudah ada persiapan box panelnya sudah ada di depan sana nanti tinggal narik kabel narik kabelnya guys nah narik kabel kasih lampu sudah jadi ini jadi kondisi tanduran ini kondisi golornya masih seperti ini guys kayak gini ini ini sebenarnya sudah wakunya menata ditata guys nah ini kalau bawa kamera agak sulit guys gak apa-apa ditaruh sini dulu nanti kalau sudah panjang dikesanain nah ini guys cuman ini gak bisa lebat guys ya karena masih banyak tunas-tunas muda nah ini ini gak jadi juga masih banyak sekali tunas-tunas yang masih muda dan tentunya tunas-tunas yang masih muda itu belum waktunya produksi untuk buah jadi dibiarkan saja karena nanti bertahap ketika buah-buah bunga yang tunas yang sudah ada bunganya itu berbuah nanti tunas yang masih muda akan juga ikutan berbuah karena menyusul karena biar agak tua sedikit nah ini ini bunga-bunganya bunga-bunga kecil bunga-bunganya sudah mulai keluar ya guys ya seperti ini kondisinya nah alat yang bayu es bawah itu ada sapit ada sapit minum dan juga gunting gunting itu gunting ini gunting yang sangat multifungsi guys bisa buat motong randu motong tunas dan juga motong rumput di bawah bisa disapit kondisinya seperti ini guys ini ditanduran itu ada teman guys nah ini bunga-bunganya sudah mulai keluar guys ya mulai muncul tentunya untuk teman-teman untuk awal penanaman usahakan nyantol guys nyantol atau tunasnya bisa ada tumpuannya karena ini sangat penting sekali untuk jenjang ke depannya kalau tidak ada tumpuannya nanti tidak lama berosot bisa melorot ke bawah ini kondisinya ini bunga-bunganya nanti bunga-bunganya biasanya akan menyusul terus-menerus kalau musim kayak gini nah itu guys di depan itu panel punya bayu es yang sudah siap nantinya akan tinggal batak kabel ngolor kabel kondisinya guys ini sudah ada bunga-bunga kecil semoga saja jadi jadi ada sekitar 280 cagak tiang semoga saja nanti jadi tidak kita 55 atau 10 10 dalam satu pohon bisa nanti kalau dihitung sekitar kalau satu ton moga saja dapat karena masih muda tanaman yang masih muda itu bunga-bunganya guys ini bunga-bunga yang kemarin penyerpukan guys lagi bayu es yakin tidak jadi karena ini kuning jadi pun ini bungkeng jadinya buah jelek mulai musim kondisinya seperti ini oke oke guys mungkin itu saja yang bisa bayu es sampaikan semoga kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman khususnya para petani buah naga agar lebih jelas dan lebih memahami tentang tanaman buah naga setidaknya memberikan sedikit gambaran tentang tanaman buah naga biasanya kan di tempatku kok metu kembangi di tempatmu gimana ini jawabannya di tempat saya juga keluar maka dari itu untuk musim kali ini sudah mulai keluar sudah mulai keluar oke terima kasih salam semangat tetap semangat giat bekerja dan jangan lupa berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys